berjumpa lagi dengan saya DBS channel dalam video kali ini saya akan membagikan yaitu tentang stop kontak jadi stop kontak yang orang tahu itu hanya terdiri dari dua kabel saja yaitu min dan plus tapi sebenarnya ada tiga dan bagi yang sudah tahu ini ini enggak enggak ada gunanya yang bagi yang sudah tahu ya tapi kalau yang belum tahu ini penting seperti itu jadi di dalam stop kontak yang seperti ini contohkan seperti ini itu ada tiga tiga kabel nantinya ya jadi bila dilihat seperti ini ada dua lubang dan ini untuk stop kontak satu pas yang umum digunakan untuk listrik satu pas jadi disini ya nanti biasanya disini adalah min atau plusnya dan sebaliknya atau sebaliknya nah disini ini ini adalah fungsinya untuk arde jadi seperti ini ketika nanti bertemu dengan stiker seperti ini ini adalah ardenya yang ini adalah arde jadi nanti ketika seperti ini maka arde disini dan disini itu akan saling terhubung seperti itu itu arde jadi ini pelajaran sangat dasar tapi ini penting karena arde juga penting untuk instalasi listrik kalau kita buka stop kontak ini disini ada tiga konektor seperti ini jadi satu dua kebanyakan orang yang dipasang hanya satu dan dua saja itu main dan plus saja atau netral sama strom saja padahal disini ada tiga yang sebelah sini nih tengah ini yang terminal ini ini adalah untuk arde jadi ada satu dua tiga main plus arde jadi arde itu disini koneknya jadi ini akan terhubung dengan besi ini besi ini dan besi ini nah ketika kita colok dengan stiker seperti ini maka dia akan terhubung dengan arde yang di stiker seperti itu ya jadi ada tiga untuk stop kontak yang model seperti ini dan berikutnya yang seperti ini sama disini juga ada tiga satu dua tiga jadi disini adalah main plus dan atau sebaliknya dan ini adalah arde nya ini itu arde jika kita buka seperti ini seperti ini jadi disini adalah main plus nya nah disini arde ini ada lambangnya seperti ini ini adalah lambang arde jadi kabel arde bisa kita connect disini maupun disini kita bisa jepitkan saja kabelnya disini atau disini tentu arde ya nanti akan terhubung dengan besi ini jadi besi ini tidak hanya sebagai penjepit tapi ada fungsinya sebagai arde nanti akan ketemu dengan arde yang disini dan ini seperti ini akan ketemu dengan arde yang seperti ini di stiker seperti ini juga ada tiga kalau kita buka jadi ada satu dua tiga jadi yang ini fungsinya sebagai arde jadi baut ini tidak hanya digunakan untuk membaut ini ya tapi ini digunakan untuk kabel arde nanti kabel arde itu ada disini jadi nanti akan terkonek kesini dan ketika di colok disini maka dia akan terhubung dengan arde yang disini nanti akan ke peralatan listrik seperti itu mungkin hanya ini video singkat saya kali ini semoga bermanfaat dan sekali lagi bagi yang sudah paham atau mengerti video ini tidak ada eh eh paedahnya ya tapi bagi yang belum mengerti mungkin ini sangat penting seperti itu mungkin hanya ini saya ucapkan banyak banyak terima kasih dan semoga bermanfaat